Intro Memasuki Minggu ketiga Ramadan, Kementerian Agama Republik Indonesia kembali menggelar roadshow pisantren yang dilangsungkan di alun-alun Rembang dan pesantren Rodototolibin Leteh pada Sabtu 30 Barat 2024. Kegiatan tersebut dikemas dalam bentuk konser dan talkshow yang menghadirkan band Gigi dan Padi Ribut, serta sejumlah tokoh lainnya. Pesantren kali ini merupakan agenda puncak setelah sebelumnya digelar di empat pesantren, yaitu pesantren Azia dan Jakarta, pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang, pesantren Al-Musad Dadiyah Garut, dan pesantren Sunan Pandanaran Yogyakarta. Menteri Agama Yakut Khalil Qawmas mengatakan, tujuan diadakannya roadshow pisantren ini adalah dalam rangka menebar nilai kedamaian terlebih pas ke kontestasi pemilu 2024. Ia berharap agenda tersebut dapat memperkuat ikatan persaudaraan dari semua kalangan. Pesantren ini kan memang kita desain sebagai bagian kalau setelah teman-teman kepolisian itu cooling system dari proses pemilu yang cukup panas kemarin, dan ini mudah-mudahan menjadi melting point, meleburnya semua perbedaan, semua latar belakang, semua hal-hal yang selama ini berpotensi memecah belah kita semua sebagai masyarakat, berpotensi melenturkan kohesi sosial. Nah, dengan pisantren ini kita harapkan buat si sosial kembali menguat, mengental gitu ya, dan kita kembali bersatu sebagai Indonesia, dan bersama-sama menyambut Indonesia yang lebih baik dan lebih baik. Sementara itu, saat dimintai keterangan, vokalis band gigi Arman Maulana menyampaikan pisantren merupakan media yang positif dalam menebar nilai perdamaian yang dimulai dari Gamsantri. Ia melanjutkan, pesan damai itu sangatlah penting, mengingat akhir-akhir ini, pesantren tengah menjadi sorotan publik dari sejumlah kasus yang dilakukan oleh Oknum. Bagus ya, konsep yang bagus. Ya, kebetulan kan kalau gigi pernah jalanin atas tahunnya dulu, waktu ngatiburin. Terus tiba-tiba tahun ini kita diajakin sama Kemenat, sampai lima titik yang mudah-mudahan sih, bisa terus ada tiap tahun. Titiknya mungkin banyak, karena emang banyak isu-isu yang memang bisa disampaikan juga di stage itu. Damai sih, damai, damai. Karena kan nih, kemarin nggak ada kejadian misalnya di pesantren, ada beberapa yang kita sebut Oknum. Terus juga bukan untuk pesantren, pembulian, dan sebagainya. Terutama buat pengerasa muda. Jadi memang si, apa namanya, pesan damai dari pesantren itu, saya kira pas bukan hanya buat mencari pesantren, tapi kayak di luar pesantren juga pesan damai. Karena emang udah rada darurat sih, menurut saya sih udah darurat. Pesantren itu adalah benteng untuk menjadikan negara ini makin kuat. Karena, bukan apa-apa, kalian di pesantren itu kan fondasi pertama itu kan agama, itu yang dibutuhkan. Karena, kalau siapapun dia pintar, dia kuliah dimanapun di luar negeri, tapi kalau ahlaknya tidak ada, ahlaknya nggak bagus sama ngomong. Saya kira pesantren, insya Allah, yang keluar dari pesantren, ahlaknya bagus. Jadi insya Allah, saya juga akan berpikir. Sunada dengan Arman, gitaris Ben Padi, Satrio Yudi Wahyono atau Piyu, menyebut agenda kali ini terasa spesial dan membekas baginya. Karena ia bersama rekan yang di Ben Padi diberikan kesempatan silaturahim dengan Kiai Haji Ahmad Mustafa Bisri atau Kusmus. Terlebih, Piyu merupakan pengagum sejati Kusmus sejak lama. Ia meneruskan agenda-agenda seperti ini harus rutin dilaksanakan dalam rangka merawat Indonesia. Ya, agendanya kali ini spesial karena penutupan ini kan. Kita yang hari ini kita ada di Rembang dan kita diundang, diberi kesempatan untuk mampir ke kediaman Kusmus dan juga ke depan rumahnya Kusmus. Jadi, ini, karena kita baru pertama kali juga di Rembang, jadi nggak bakal kita bisa lupakan. Saya termasuk dulu yang selalu mengidolakan tempat Kusmus. Apa namanya, terutama dari karya-karya beliau, puisi, dan apa namanya, karya-karya tulisnya beliau kan luar biasa sekali. Dan saya kan kebetulan, saya kan juga, bukan kebetulan sih, saya kan memang nonis ya. Jadi, saya suka sekali membaca karya-karya tulisannya Kusmus yang sangat plural, mengangkat pluralitas di Indonesia. Dan itu membuat kita semua jadi, apa namanya, jadi adem. Itu yang sangat luar biasa. Temanya ini sebenarnya adalah sesuatu yang selalu berkesinambungan ya. Karena tema damai, tema, apa namanya, menjaga kerukunan ini memang yang selalu, harus selalu kita jaga, harus selalu kita bawa, selalu dalam hati kita, selalu membawa harmoni dalam kehidupan kita, supaya, ya, ke depannya Indonesia akan menjadi lebih baik lagi dengan mengangkat perdamaian, dengan mengangkat kedamaian, dan juga, apa, harmoni di antara berbagai macam subuh bangsa, berbagai macam agama yang ada di Indonesia. Ya, buat para santri di seluruh Indonesia, supaya jangan takut untuk bermimpi, jangan takut untuk merealisasikan, merealisasikan mimpi tersebut, karena disitulah letak kesuksesan kita sebagai santri, santriwati Indonesia. Usai dari alun-alun, acara dilanjutkan dengan buka puasa bersama dan ramah tambah di kediaman Kiai Haji Ahmad Mustafa Bisri. Sampai jumpa di video selanjutnya.